Halo Manny, halo perkakas. Hola, halo. Hai Nyanyali. Aku senang kalian datang. Masuklah. Hei Paman Manny. Halo Nelson. Nenek akan tinggal bersama kami. Abuela, Nenek, kau sangat beruntung. Iya, Nenek memang hebat. Karena itu dijuluki Nenek hebat. Nenek hebat. Kau pasti sangat bersemangat. Tentu, aku akan berbagi kamar dengan kakakku, Kevin. Kenapa Nelson tidak berbagi kamar dengan Stephen? Kamar Stephen terlalu kecil, Kevin. Nelson harus berbagi kamar denganmu. Saat aku masih anak-anak, masih kecil, aku harus berbagi kamar dengan kakak perempuan Kulola. Awalnya, aku tidak suka. Tapi aku menyadari, ternyata berbagi kamar sangat menyenangkan. Kami bermain segala macam permainan bersama. Tapi aku ingin punya kamar sendiri. Kami semua berbagi kamar dan kami sangat menikmatinya. Nah, Manny, ini ranjang Nelson. Tidak bisa melewati pintu. Itu moja, aku akan memotongnya. Tidak perlu, Dusty. Kita akan membongkar ranjangnya perbagian. Kita tinggal kendurkan beberapa skrup dan bagian ranjang akan lepas. Lalu, kita akan pindahkan satu persatu. Aku bisa mengendurkannya, Manny. Kau harus kendurkan skrup kepala datar lebih dulu. Aku butuh kalian di saat yang sama. Felipe, kau keluarkan skrup dari kaki ranjang. Turner, kau keluarkan skrup dari kepala ranjang. Seperti yang kubilang, kita bekerja sama. Terima kasih, Manny. Sekarang lebih mudah memindahkan ranjang ini. Kita akan pindahkan ini, ya kan, Kevin? Tentu. Aku angkat kasurnya. Terima kasih, Manny. Memindahkan barang lebih mudah kalau semua membantu. Kami juga bisa membantu. Kami akan pindahkan boneka. Maaf, berkakas. Maaf ya. Estadien, tak apa-apa. Pasti sulit memindahkan barang jika kita semua menggunakan pintu yang sama. Aku punya ide. Bagaimana jika kita berparis dan memindahkan mainan ke dalam kamar Kevin? Seperti saat kita memindahkan pensil. Sekedar mengingatkan, kita tidak melakukannya dengan mulus pada pensil itu. Satu buaya. Apa? Ada buaya. Ya ampun, ini bukan buaya asli, Rasti. Ya, tidak ada hewan yang asli. Satu penyum. Baiklah, tidak apa-apa. Asal bukan yang asli. Satu boneka beruang raksasa. Kemana mereka pergi? Yang ini terlalu besar. Tapi kita bisa pindahkan jika kita melakukannya bersama. Meni, aku rasa kedua ranjang itu tidak akan muak. Benar yang kau katakan, Stretch. Tidak ada cukup ruang. Kita dapat mengembalikan boneka beruang itu. Aku rasa tidak perlu, Pat. Kita membutuhkan kamar Nelson untuk Nenek. Tapi aku takut ruangan ini tidak cukup besar untuk Kevin dan Nelson. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jika kita hanya punya satu ranjang, bukan dua ranjang. Dua ranjang memakan banyak tempat. Heh, sepertinya Nelson harus tidur di tempat lain. Aku tidak jadi sekamar dengan Kevin. Hmm. Aku punya ide. Kita susun ranjang Nelson di atas ranjang Kevin. Dan membuat kedua ranjang menjadi satu. Ranjang susun. Ranjang susun? Hehehe, ide yang sangat hebat. Tapi bagaimana Nelson naik ke atas kalau letak ranjangnya tinggi? Kita akan membuat sebuah tangga untuk Nelson. Sehingga dia bisa naik ke ranjangnya. Sepertinya menyenangkan. Aku ingin punya ranjang tinggi yang memakai tangga. Pertama, kita butuh bahan untuk mengubah kedua ranjang ini menjadi ranjang susun. Ayo perkakas. Hore, kita akan pergi ke toko Kelly. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Disney Fans Indonesia.